Yo halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto Dan di video kali ini kita bakal membahas tuntas sebuah mod lagi teman-teman Karena sudah banyak sekali mod-mod yang bermunculan Mengikuti perkembangan dari update-an Minecraft Oke Yang kali ini nama modnya Farmer Delight Link downloadnya juga ada di deskripsi Dan mungkin mod keren yang satu ini bakal ditambahkan di Sun SMP Season 4 Mungkin ya Karena kita lagi rundingan juga Mau pake mod atau enggak Bang emangnya kapan bang? Sun SMP Season 4 Secepatnya guys Oke, kalian tungguin aja ya Jadi yang namanya mod yang satu ini Kita itu bakal menanam sebuah tanaman baru Kemudian kita bakal mengelolanya dengan menggunakan pisau Kita bakal potong-potong Masa-masa dengan menggunakan perlengkapan yang sangat keren Kemudian masih banyak lagi lainnya Fitur-fitur disini Yang mendukung dari mod yang satu ini Itu bakal jadi sangat menarik dan juga menyenangkan Kalau dimainkan bersama-sama ya Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini Ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe Dan bagi teman-teman yang udah subscribe Terima kasih banyak Jangan lupa loncengnya untuk diaktifkan Kasih 30 ribu like Nanti Teguh Sugianto bakal bikin video tentang membahas tuntas sebuah mod-mod yang lebih-lebih keren Oke Pertama-tama kita bakal mulai dulu Oh iya, mungkin kalian pernah mengenal mod masak-masak seperti di Sanat SMP Season 2 Cuman bedanya kalau yang ini Itu resepnya gak terlalu banyak guys Terkadang kalau terlalu banyak itu bikin pusing begitu ya Ini cuma ada sekitar 40 resep Dimana itu resepnya tuh coba lihat Makanannya tuh unik-unik dan sangat-sangat lezat sepertinya ya Kemudian kalau di Sanat SMP Season 2 Itu kita panen Kemudian langsung dimasak dengan menggunakan crafting table Jelek banget gitu ya kan Kalau sekarang bedanya kita mesti potong-potong Disini ada sebuah kompor Ada cooking pot juga Ada perlengkapan Dimana perlengkapan ini mendukung mod yang satu ini guys Pokoknya menarik ya Oke, kita bakal langsung mulai saja Pertama-tama disini kita bakal bikin yang namanya pisau guys Knife Ada 5 macam knife ya Dari bahan yang terbuat dari flint Ada iron, diamond, netherite, dan juga golden Kalian bisa ngeliat sendiri Makin bagus tentunya Damagenya juga makin keras ya Disini Teguh Sugianto cobain pake yang diamond Waduh Udah mirip kayak murder Enggak lah Teguh Sugianto adalah seorang knife handal Oke Dengan menggunakan pisau ini Kita bisa memotong beberapa bahan-bahan makanan Contohnya disini kita bakal kasih contoh Ada yang namanya wheat Nah Ini namanya cutting board guys Oke Cara bikinnya kayak gimana bang Setelah kalian menginstall mod yang satu ini Kalian bisa membuat yang namanya cutting board Nah Begini caranya temen-temen Gampang banget ya Oke lah Kalau begitu ini aku bakal balikin dulu Kita bakal taruh yang namanya daging disini guys Kemudian kalau kita klik kanan Jadilah yang namanya Muncet Eh salah Minted beef Jadi daging cacai ya Jadi setik Ini kalau kita masak disini Dia bakal jadi setik guys Tuh kan keren gitu ya Beda kalau kita menggunakan furnace kan Gimana gitu ya Udah terlalu bosen Udah terlalu awal-awal banget Ini kalau kita tunggu Dia bakal mateng guys Jadi setik Namang-namang yang namanya ini adalah setuf Setuf ini fungsinya hampir sama seperti furnis Memasak ya Cara bikinnya seperti ini Cuman hebatnya si setuf ini Dia itu apinya agak-agak bakal pernah mati Api abadi cuy Hebat kan Luar biasa sudah ya Kita coba lihat Sudah matang Teguh Sugianto dapet Beef patty Krabby patty Bisa kita makan kalau kita leper Ataupun kalau kalian mau begitu ya Disini Teguh Sugianto mungkin bakal balikin dulu Mungkin ada juga yang namanya daging ayam Bisa kita caca Kita potong Jadi bone meal juga Berarti tulangnya ikut ke caca dong Ikut ke potong ya Tentunya yang namanya raw chicken cut ini Bisa kita masak juga guys Kemudian sebelah sini ada yang namanya salmon Ini juga bisa kita potong-potong Jadi lagi tulangnya kita bakal buang Raw salmon slice Tuh Keren gak tuh Cakup banget gitu ya Penampilan mod dari yang satu ini Modnya keren banget Apalagi kalau ditambahkan Desain SMB 7.4 Mungkin barangkali kita bisa mengadakan Kompetisi Masterchef Masterchef ala-ala Minecraft begitu ya Di sebelah sini ada yang namanya rice panicle Ini hampir mirip dengan yang namanya itu wheat Hampir mirip ya Cuman beda-beda dikit lah Ini kalau kita potong Dia bakal jadi brush Kemudian kalau wheat Kita bakal cobain Gak jadi kalau wheat Kalau wheat gak jadi cuy Malah hancur papan potongnya Ya sudah lah kalau begitu Kalau yang tadi rice manicle Dia jadi rice dan juga setraw Setraw ini adalah jerami Kalau dalam bahasa Indonesia Bukan mugiwara ya Kalau mugiwara itu topi jerami Kalian jangan kebanyakan nonton One Piece Oke ini bakal jadi sangat berguna Nanti Teguh Sugianto bakal jelasin di selanjutnya Pokoknya kalian jangan skip-skip dulu ya Kemudian bang tadi kok ada kayu itu bang Itu gunanya buat apaan bang Nah kayu disini kalau kita megang sebuah kampak Kita bakal potong di cutting board yang tadi Sabar guys Cutting boardnya tadi Teguh Sugianto hancur Nah disini ya Ini cutting board Kemudian ada kayu seperti tadi Kayu apapun itu juga boleh Kayu di nether pun bisa ya Pokoknya yang lock Jangan yang plank Kita bakal taruh sebelah sini Itu coba lihat Lucu banget gitu ya Udah jadi kayak head Kita bakal klik kanan Dengan menggunakan kampak jenis apapun Dia bakal jadi yang stripper Dan kita bakal mendapatkan tribak Apa itu tribak bang? Tribak itu adalah kulit pohon guys Dimana itu adalah salah satu bahan crafting Untuk membuat yang namanya organic compost Bang itu apa organic compost? Nanti Teguh Sugianto bakal jelasin satu persatu Yang penting kalian udah tau ya Pokoknya yang namanya tribak ini Dan juga straw ini Itu adalah salah satu bahan Untuk mengcraft sebuah item berguna Di mod yang satu ini Oke Sekarang Teguh Sugianto bakal jelasin Tentang cooking pot Ini adalah panci ya Kalau orang jauh bilang ya Ini dia panci Cooking pot Cara bikinnya juga sangat gampang sekali Menggunakan brick dan juga sutil Sepatula sutil Parah-parah Water bucket Dan juga iron ingot Jadilah yang namanya cooking pot Kalau kita klik kanan Tampilannya seperti ini guys Ini gunanya buat masak-masak lagi Sebagai contoh Kalian ingin masak yang namanya grillet salmon Kalian butuh empat bahan yang satu ini guys Onion Salmon yang udah mateng Kemudian sweet berry Dan juga potato Dimasukkan ke dalam cooking pot ini Dia bakal dimasak secara otomatis Sekarang kita bakal masukkan bahan-bahan yang dibutuhkan tadi Terserah urutannya gak jadi masalah Kemudian itu bowlnya kita bakal taruh di bagian bawah Bim salabim Tentang lagi itu bakal jadi yang namanya grillet salmon Disini kalau kita masak telur juga bisa guys Nanti bakal jadi telur ceplok ya Bukan telur dadar Tapi telur mata sapi Kita bakal tungguin saja Pokoknya ini mod keren banget Tuh coba lihat Grillet salmon Kalau kita makan Ini bakal ngasih kita yang namanya Advancement Well served Dan juga efek Disini kita dapat nourish guys Ini buat apaan bang? Artinya tubuh kita ternutrisi dengan sangat-sangat baik Artinya kita gak mudah lapar Selama waktu yang diberikan sama makanan yang satu ini Keren kan? Telur ku jadi guys Telur ceplok ku jadi guys Oh my god Fried egg Dengan menggunakan fried egg Kita juga bisa membuka beberapa resep-resep yang baru Contohnya Coba kita lihat di sebelah sini ya Lah kok ilang? Oh ini dia ya Egg sandwich Cara bikinnya menggunakan crafting table Kita butuh bread Dan juga fried egg Pokoknya ini gampang banget Dan kalau menurut Teguh Sugianto ini keren banget Buat dimainkan bersama-sama di sebuah server begitu ya Setelah kalian udah aku liatin bagaimana cara memproses masanya Sekarang Teguh Sugianto bakal ngenalin kalian Sama macam-macam tanaman yang tumbuh di dunia yang satu ini Kalau kalian lihat Mungkin kalian bakal menemui Beberapa tumbuhan yang tumbuh secara natural guys Di dunia yang satu ini ya Nah sebagai contoh Ini dia Oke lah kalau begitu Disini ada enam macam tanaman Ini pertama dia Ada seaweed Ubi laut ya Ada wild potato Ada wild carrot Tomato vine Wild onion Dan juga wild cabbage Oke Kalau ini kita hancurin dengan menggunakan game mode survival Kalau kreatif gak bisa ya Musti survival Dia bakal jadi bahan-bahan yang kita butuhkan Tuh kita dapat beetroot Kemudian kita dapat potato Kita dapat carrot Jadi agak sedikit beda dengan Minecraft seperti biasanya Kita gak perlu ke village Karena disini kita bisa mencari bahan-bahan makanan Di dunia kita yang sangat-sangat subur guys Oke Kita udah dapetin semuanya Cabbage seeds Ya kita gak dapet cabbage nya dong Kemudian kalau kita mengumpulkan jadi sembilan blok Beberapa tanaman yang tadi Contohnya seperti onion Kemudian tomato Kemudian cabbage Dia bakal jadi dekorasi blok guys Nah Bentuknya seperti ini ya Ini misalnya kita hancurin Kemudian kalau kita craft Jadilah yang namanya rice pinnacle Oke Uh ini keras juga ya Yang ini keras juga cuy Kalau kita craft Dia bakal jadi sembilan cabbage Selanjutnya di bagian sini Ada yang namanya basket Artinya keranjang Bukan bola basket ya Bola keranjang itu beda lagi Kalau yang ini itu keranjang Ini gunanya sama persis seperti chest Bisa menyimpan barang-barang Cuman hebatnya guys Hebatnya ya Ini contoh Tegus Gento bakal ambil Kalau kita langsung lempar Dia tuh bakal langsung masuk Mesti diaktifin dulu apa Sabar 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 Ini pokoknya si basket harus aktif Tuh Langsung hilang ya Beda kalau chest Kalau chest kita mesti bukain dulu Kemudian taruh barangnya Kalau yang namanya basket ini Kita tinggal lempar cuy Tuh Semuanya bakal langsung masuk Kedalam basket Chest yang versi lebih keren Di bagian sini juga ada Yang namanya beach pantry Ini adalah semacam kayak lemari kecil Kalian bisa taruh di bagian bawah Atau kalau enggak di bagian atas dikit Begitu ya Biasanya kalau kalian ngeliat dapur-dapur Yang modern Yang mewah Itu kan kayak ada Pantri-pantrinya Begini guys Jadi kalau masak disini Tinggal ngambil bahan di bagian atas Begitu ya Lemari yang melekat Di bagian atas dinding Ini kayaknya bermacam-macam Seperti sesuai di minecraft Ada birch Ada dark oak Bahkan yang di nether pun Juga ada Ini Teguh Sugianto bakal coba liatin Tuh Warpet pantry Dan juga crimson party Cuman agak sedikit beda aja ya Bentuknya ya Motifnya cuy Sesuai dengan selera kalian Oke Selanjutnya Teguh Sugianto Bakal jelasin tentang yang tadi Jerami Jerami ini bisa kalian dapetin Dengan menghancurkan beberapa Rumput-rumput liar yang ada disini Dengan menggunakan pisau guys Oke Ini Teguh Sugianto bakal cobain dengan menggunakan survival mode Kemudian kita bakal coba klik kiri-klik kiri Tuh Kita dapet yang namanya jerami ya Dengan menggunakan jerami yang tadi Kalian bisa membuat yang namanya Rump Jadi tali cuy Nah yang mana tali ini juga bakal berguna sekali Untuk membuat yang namanya lead Kalau kalian di minecraft Lead butuh yang namanya string dan juga slime ball Kalau lagi malam gak ada bulan Slime bakal susah sekali buat ditemukan begitu ya Tapi dengan mengandalkan rumput-rumput yang ada disini Kalian bisa membuat lead guys Jadi kalian bisa Langsung menculik sebuah hewan-hewan lucu Yang ada di dunia minecraft Kemudian satu lagi Kita juga bisa yang namanya bikin Safety net oke Ini Teguh Sugianto bakal contohin sama kalian ya Kemudian Rump juga Bang gunanya Rump selain itu buat apa Buat turun Semisal kalian lagi ada di gunung Sabar ya guys ya Teguh Sugianto bakal pergi ke sebuah gunung Nah kemudian kalau kalian jatuh kan sakit tuh Misal ini Ravin Contoh ini Ravin ya guys ya Kalian gak punya air Khawatir jatuh sakit Jadi mendingan kalian menggunakan yang namanya tali ini guys Dengan menggunakan tali Kalian bisa turun secara perlahan-lahan Ini Teguh Sugianto bakal contohin ya Tuh Langsung turun cuy Jadi tarsan Teguh Sugianto turun Lewat sebuah tali Hebat kan Kemudian satu lagi yang namanya safety net Ini kalau kita jatuh disini Itu gak bakal sakit lagi guys Ini hampir mirip dengan slime ball begitu ya Sebagai contoh Teguh Sugianto bakal terbang cukup tinggi Kemudian kita bakal ganti game mode survival Kita bakal jatuh kan harusnya kan Tuh Tuh Gak jatuh Teguh Sugianto Bokongku empuk guys Apa kamu lihat-lihat Kupisau kamu lo ya Canda-canda doang Canda kok Tanaman sudah Bahan-bahan juga udah Cara masak udah Beberapa perlengkapan Dan juga peralatan Juga sudah Kalau begitu sekarang kita bakal membahas Tentang rich soil Ini adalah tanah Dimana tanah ini bakal jadi Sangat-sangat subur sekali Beda sama dirt Yang udah dipacul gitu ya guys ya Ini lebih subur dari apapun itu Cara bikinnya kita membutuhkan Yang namanya organic compost guys Nah seperti yang aku udah bilang tadi Yang namanya organic compost ini Membutuhkan kulit dari pohon Dan juga setraw juga ya Sabar Ini Teguh Sugianto bakal tunjukin sama kalian Cara bikinnya seperti ini Satu dirt dan juga setraw Atau kalian juga bisa menggunakan yang namanya rotten flesh Untuk sebagai pengantinya begitu ya Dia bakal jadi yang namanya organic compost Organic compost ini kalau kita taruh di dalam dunia kalian Kita bakal diemin selama beberapa jam Tuh coba lihat ya Ada kayak partikel-partikel keluar ke bagian atas Dia nantinya bakal berubah Jadi yang namanya rich soil Tapi butuh waktu guys Sekitar mungkin sehari Kalau gak dua hari di minecraft Dia bakal jadi ini Ini adalah yang namanya rich soil Tanah yang sangat subur sekali Kalau kita pacul Kemudian kita taruh yang namanya biji Dia bakal dapet boost Seperti kalau kita ngasih kebun mil Mana ya Butuh air kah Pokoknya seperti itu sih Kalau Teguh Sugianto baca di wikinya begitu ya Itu adalah tanah yang sangat-sangat subur Seperti tanah Indonesia Sangat subur sekali Oke lah guys itulah tadi semua tentang mod yang satu ini ya Keren banget kan Dan sebagai akhir dari video ini Teguh Sugianto bakal kasih hadiah sama kalian Yang udah nonton tanpa di skip-skip ya Kasih bonusnya Cuma di channel Teguh Sugianto yang ada bonus-bonusnya guys oke Teguh Sugianto rencananya Mau masak chicken soup guys Nah kalau kita masak makanan yang satu ini Kita bakal dapet efek satu lagi Aku bakal kasih liat sama kalian ya Kupotong dulu Ini bon mil udah gak kepake Kemudian cabbage nya juga gak bakal potong Kemudian Teguh Sugianto bakal masukkan disini Bahan-bahan yang diperlukan Satu lagi kita kasih mangkok Jadilah yang namanya soup ayam Soup yang sangat lezat Hanga Oke Jadilah dia ya guys ya Chicken soup Kalau kita makan yang satu ini Kita bakal dapet salah satu advantage lagi Warm and cozy Kemudian kita juga dapet comfort Bang gunanya comfort ini buat apaan bang? Comfort ini kita bakal anti hunger Anti slowness Dan juga anti weakness ya guys ya Hebat bukan yang namanya soup ayam Bisa menghalau Tiga efek sekaligus Kemudian yang terakhir kali Teguh Sugianto juga bakal bikin coklat panas Cara bikinnya Kalian menggunakan susu di dalam ember Kemudian kalian craft dengan menggunakan crafting table Dia harusnya jadi milk bottle Oh harus begitu ya Harus kayak begitu cuy Gak boleh asal-asalan oke Udah jadi milk bottle Kemudian kita bakal masukkan ke sebelah sini Satu aja ya Kita bakal kasih dua cocoa bean Dan satu gula Oke Sudah jadi Hot cocoa Soup on glass bottle Karena ini minuman Dia harus disajikan dengan menggunakan botol Bukan dengan mangkok ya guys ya Nih coba lihat Habis makan soup ayam Habis makan grilled salmon Sekarang Teguh Sugianto Minum susu coklat Ayo diminum dong Oke lah guys Mungkin sekian dulu ya Video kita kali ini Jadi bagi teman-teman yang suka dengan mod yang satu ini Jangan lupa kalian subscribe Buat yang belum subscribe Dan kasih 30 ribu like Nanti Teguh Sugianto bakal bikin video lagi Tentang membahas tuntas sebuah mod-mod keren oke Jadi pastikan kalian tungguin saja ya Dan semoga saja Mod yang satu ini bisa ditambahkan di Sanne Samy Season 4 Soalnya ini keren banget Teguh Sugianto mau makanan-makanan yang enak begitu ya Oke bertemu lagi dengan saya Teguh Sugianto di video yang akan datang See you next time men Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax